Oke guys, kali ini gue bakal bikin acara, bukan acara sih, kayak lebih ngobrol-ngobrol gitu ya Yang sedikit mungkin mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda dan genset Untuk lebih melek lagi akan terhadap politik Jadi disini gue udah kedatangan bintang tamu Bang Rijal Seorang sosok anak muda yang maju menjadi calon legislatif untuk daerah mana nih Bang? Kalidres Tengkareng Tambora, April 9 Nah, Kalidres kebetulan tempat kelahiran gue, jadi gue undang beliau untuk ngobrol-ngobrol disini Jadi sebelum lanjut ke acara intinya, kalian boleh subscribe, like, dan komen dulu Next gue bakal undang siapa lagi? Oke nih, sebelumnya Bang Rijal, boleh perkenalan gak sih? Lu tuh sebenernya siapa dan background lu tuh seperti apa? Kalau gue pribadi kan, ya orang-orang udah para kenal gue lah ya Oke Sombong banget, sombong Boleh, boleh, Bang Oke, Ale, makasih udah mau undang Gue buat diskusi lah kita sebutnya, diskusi lah bareng-bareng, tukar pikiran, edukasi sama-sama pemuda di wilayah kita Khususnya Kalidres Tengkareng Tambora, April saya Pertama, saya harus perkenalkan diri saya mungkin Boleh, boleh Beda, karena saya sama Ale ini agak beda nih Kalau Ale ini kan udah influencer Amin, ya Allah, amin, amin Ale ini udah influencer, jadi udah banyak orang yang kenal sama Ale Beda kalau kayak saya gitu Saya ini, nama asli saya itu Rizal Rudiansa Ale Oke Bang, Bang Rizal berarti dipanggilnya? Dipanggilnya Bang Rizal, kemudian saya ini aktif itu di pergerakan aktivis mahasiswa dan pemuda Gue ini udah aktif di pergerakan aktivis dan pemuda SD gue itu dari SD Kartika 10-5 di Komplek Odam Kemudian SMP gue di SMP Negeri 169 SMA gue di SMA Harapan Jaya Cengkareng Kemudian 2007, nah inilah letak dimana proses ini berjalan sampai gue ada di posisi ini Jadi dari 2007 itu gue masuk kuliah di Setia Tri Dharma Widya di Cikini Kemudian gue masuk salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia Nama organisasinya itu Himpunan Mahasiswa Islam Nah dari situlah gue bergerak loh Bergerak masuk menjadi seorang aktivis, agen of change, agen social control Yang dimana seorang aktivis itu harus mengamati, mengomentari kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan Kemudian di 2024 ini Gue baru dapet kesempatan untuk maju Mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kurang lebih kayaknya Menarik Menarik guys Itu mungkin secuil dari background Bang Rinjal Yang mungkin gak bisa diceritain dari awal sampai akhir banget secara detail gitu Dan yang kedua nih Bang Apa sih menjadi alasan kuat lu untuk maju ke menjadi caleg ini Oke Pertama gini lah Saya harus kasih tau dulu Memang ada beberapa proses yang harus dilakukan sama orang Ketika dia ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif Seperti apa tuh Bang? Pertama itu ya dia harus menjadi kader partai Di salah satu partai Saya contohkan kepada saya sendiri ya Saya menjadi kader partai demokrat Karena saya maju dari kader partai demokrat Caleg dari partai demokrat Kayak begitu Kedua Prosesnya ini Banyak kader-kader demokrat yang mendaftarkan dirinya Untuk menjadi calon anggota legislatif Kemudian di partai ini kan disaring Oh disaring lagi tuh? Disaring dong Karena partai demokrat ini partai yang besar Partai demokrat ini partai yang pernah Partai penguasa 10 tahun Sebelum Pak Jokowi ini Di eranya Pak SBY Sampai tahun 2004 Itu kan Sampai 2009 2009 Sampai 2014 Itu 10 tahun Itu era kepemimpinannya Pak SBY Pak SBY betul Nah disitu Jadi artinya partai yang saya usung sekarang ini Partai yang mengusung saya sekarang ini Itu partai yang besar Bukan partai yang kecil Bukan kaleng-kaleng bro Bukan kaleng-kaleng Kayak gitu kurang lebih Setelah kita mendaftarkan diri Kemudian kita disaring Masuk namanya itu DCS Apa itu DCS? Daftar calon sementara Daftar calon sementara Daftar calon sementara Kayak gitu Nah kebetulan waktu itu saya gak masuk juga Gak masuk? Saya gak masuk di DCS ketika itu Saya gak masuk di DCS Tapi saya masuk di DCT DCT apa tuh Bang? Daftar Jelaskan ke temen-temen Daftar calon tetap Oh daftar calon tetap Berarti yang udah ditetapkan Yang ditetapkan Nah kurang lebih kayak gitu Yang sekarang bisa berkampanye itu Itu semua DCT Jadi kalau kita di dunia percalekan itu Kalau kita udah masuk dalam DCT Kita udah menang tuh setengah pertandingan Kurang lebih kayak gitu Nah DCSnya kita gak masuk Tapi partai demokrat ketika itu Ngasih peluang saya Sebagai anak muda Yang dianggap mempunyai kredibilitas Integritas dan lain sebagainya Saya dianggap mampu Akhirnya saya dimasukkan lah Untuk mencalonkan diri Ikut berkontestasi dalam Pencalonan diri sebagai calon anggota legislatif Di DPRD DKI Jakarta khususnya DAP Jadi banyak ketika begini Ale yang saya harus kasih paham sedikit juga Banyak orang yang berbicara tentang caleg Oh Dia mah paling cuma memenuhi kuota Oh ntar dulu Partainya apa dulu Partai demokrat gak perlu Gak perlu untuk penuhi kuota Karena kuotanya pasti penuh Karena ini partai yang pernah besar Ini bukan partai ecek-ecek Partai demokrat ini Kayak gitu Jadi gitu sih Sedikit dulu Yang saya mau kasih tau kenapa saya maju Karena saya diminta Untuk maju mencalonkan diri Dan saya dianggap punya integritas Saya dianggap punya kredibilitas Saya dianggap punya kemampuan Untuk berkontestasi dalam dunia Pencalonan Pencalonan sekarang Kayak gitu Oke keren 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 kaya Cepetan dulu dong Dan for information gitu ya bang Gue disini tuh sebagai Anak muda yang baru mau Belajar tentang dunia politik Sebelum-belumnya tuh kayak Sama sekali gak tertar gitu Dan kenapa gue menghadirkan lu tuh Biar disini kita semua sama-sama Teredukasi gitu Bahwa Ternyata politik tuh begini-begini Gitu Oke guys Dan itu dia sedikit penjelasan Dari Bang Rizal Kalau misalnya temen-temen juga nih Ada yang tertarik menjadi Calon legislatif gitu Bisa banget guys Digutin cara-caranya Dan berbicara tentang pemilu nih bang Pastinya kita gak asing lagi Dengan istilah manipolitik Menurut Bang Rizal Gimana sih pengaruh manipolitik Ke masyarakat Dan apa aja nih solusinya Dan yang kita ketahuin kan pasti Kalau misalnya Lagi ada di jaman-jaman politik Kayak gini nih Pasti Ya tau sendiri lah Cara berkampanye tuh Kayak He love me He give me Oke Gini Ale Yang pertama kali Hal yang mendasar Mungkin saya lanjutin nih Ketika tadi Saya berbicara tentang background saya Kemudian saya lanjutin dari Kenapa saya ikut berkontestasi sekarang Ada nih Orang-orang yang Bilang saya begini Ketika itu Jal Lu maju Nyalek Emang lu punya duit Itu pertama kali yang Itu pasti pertama kali Yang orang-orang sekarang Pertanyakan ketika kita Berbicara tentang kontestasi politik Khususnya pencalekan lah Di Masa-masa Pesta demokrasi Lima tahunan Iya betul Kayak gitu Jawaban saya sederhana Saya lahir dari Rahim Orang tua yang sederhana Kemudian Saya besar Dan saya dapat peluang Buat saya Satu ale Yang namanya Kekuasaan itu Harus direbut Bukan ditunggu Kedua Kalau misalkan kita Mencalonkan diri Sebagai anggota legislatif Dan harus punya uang Kapan kita Rakyat kecil Bisa jadi pejabat Gitu sih Gokil Ini Berbicara tentang Kesenjangan sosial Lebih banyak Pastinya Masyarakat Yang ekonominya itu Menengah ke bawah Bukan menengah ke atas Makanya Kalau kita lihat sekarang Di bangku parlementer Artinya DPRD Atau DPRRI Sekalipun Itu rata-rata diisi Sama orang-orang Yang punya uang Iya Yang punya privilege Yang punya uang Bukan dia yang punya Kapasitas Dan kemampuan Untuk duduk disini Nah Dan saya sekarang Memberanikan diri Walaupun ale Banyak orang yang Saya harus Omongin juga Banyak orang yang Menyepelekan Untuk hal ini Rijal bisa apa sih Duit gak punya Tapi saya Maju aja terus Saya maju aja Saya cuma pengen Jadi gerbong pertama Saya maju sekarang Ini pengen Jadi Apa lagi namanya Orang yang Membuka jalur Kalau rakyat miskin Juga bisa kok Kita gak punya Duit Kalau kita punya Kredibilitas Kita punya integritas Kita punya kemampuan Kita juga bisa Mampu Untuk jadi pejabat Khususnya di wilayah Legislative Legislative Dan ternyata Seru juga guys Kayak obrolan tentang Politik itu Kayak Apa ya Menjadi inspirasi Gue juga Ternyata Bahwa Ada sosok Orang gitu Yang bisa Mempunyai pikiran Bahwa Menjadi Calon Legislative itu Gak Semuanya tentang Duit Dan apalagi Kita Hidup di Indonesia Yang dimana Setiap 5 tahun Sekali Selalu Dikasih Atau Diberi Lalu Dikasih Gambaran Tentang kampanye Harus menggunakan Uang Dan segala macem Dan Bang Rizal Keren banget Menyapit Pemikiran Bahwa Segalanya itu Bukan tentang Uang Dan Next question Bang Menurut Bang Rizal Bagaimana sih Cara Mewujudkan Pemilu Yang berkualitas Tanpa Kecurangan Nah Oke Mewujudkan Pemilu Yang berkualitas Tanpa Kecurangan Betul Manipolitik Adalah salah satu Bentuk Kecurangan Yang nyata Dan itu Sering terjadi Dan sampai detik Ini Selalu terjadi Betul Ketika saya Le Mencalonkan diri Sekarang Yang tadi saya bilang Orang-orang Banyak yang menanyakan Saya punya duit Atau enggak Kemudian Saya turun ke lapangan Banyak orang-orang yang nanya Pak Calek Minyaknya mana Pak Calek Emang enggak bawa sembako Nah ini kebiasaan-kebiasaan Yang memang sudah Mendarah daging Tampaknya Betul Tapi kalau buat kita Indonesia ini Punya yang namanya Bonus demografi Di 2030 Besok Dimana Umur-umur Produktif Itu lebih banyak Daripada umur-umur Yang tidak produktif Artinya Peran serta kita Sebagai anak muda Ini penting Untuk memotong Lingkaran setan Yang tadi Yang berbicara tentang Politik itu Harus bawa minyak Politik itu Harus pakai uang Enggak Bukan disitu Letak Tapi Lima menit Besok kalian Di TPS Itu menentukan Lima tahun Kedepan Kehidupan kalian Betul Makanya Selalu bilang Saya Siap Untuk melakukan Kontrak politik Sama siapapun Yang berani Untuk menantang saya Ketika saya jadi nanti Apa yang saya harus Lakukan Kurang lebih Kayak gitu Nah Kalau bagaimana Cara Menciptakan Politik yang Bersih Bebas kecurangan Bebas kecurangan Salah satunya Adanya di kita kok Di masing-masing kita Betul Bukan di orang lain Enggak Di aleh sendiri Di saya sendiri Saya sebagai caleg Atau calon anggota Legislatif ini Di aleh sendiri Selaku Masyarakat Yang memilih Kemudian saya Selaku Calon anggota Legislatifnya Yang berkontestasi Yang meminta dipilih Jangan juga Saya Mengedukasi masyarakat Untuk pilih saya Karena saya kasih uang kalian Tapi kalian Harus tanya Apa kemampuan Yang saya bisa kasih Untuk kalian Lima tahun ke depan Besok Karena uang Seratus Lima puluh Apalagi cuma Dua puluh ribu Satu hari itu Abis Betul dong Betul Betul banget Nah makanya Ini kalau Bagaimana cara Menciptakannya Hadirnya dari Masing-masing Masyarakat Masyarakatnya Yang hidup ini kan Bukan cuma Caleg yang sekarang Artinya yang punya Aturan bukan cuma Caleg doang Betul Masyarakat juga Punya aturan Dan Money politik ini Udah ada aturannya Dan itu melanggar Melanggar Makanya ada Saya ketemu Sama beberapa orang Kemudian dia bilang Begini Bang Tapi saya dikasih Sama si A Misalkan Terus dia bilang Nih saya kasih Terus yang amanah ya Besok ya Kalau buat saya Amanah tidak untuk Hal Yang sekotor itu Nah Iya dong Karena itu kecurangan Jangan berbicara tentang amanah Iya betul Itu gak bisa Gitu Dan kalau Mau ciptakan yang bersih Ya kita bersih Dari diri kita dulu Dari diri kita Masyarakat Kalau calegnya Gak bersih Ya kitanya yang bersih Bagaimana caranya Ambil uangnya Jangan coblos orangnya Miskin kan Oh Siapin Jari tembak jedok Abis ini Gokil 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 Lanjut Lanjut Berarti Nah Berarti Politik Politik tanpa kecurangan Itu ada di diri Masing-masing Masing-masing Betul Dan ini Di luar dari pertanyaan Yang sudah tim siapkan Oke Gue pribadi punya pertanyaan Terus Bagaimana langkah-langkah Bang Rijal Untuk Meyakinkan nih Orang-orang Bahwa Bang Rijal ini amanah Gitu Yang tadi saya bilang Ketika kita ketemu Sama setiap Siapapun itu Anggota Calon anggota Legislatif Atau caleg Mau dia Dari partai Apapun itu Harusnya masyarakat Bertanya sama dia Kontraknya apa Lima tahun ke depan Jangan cuma Sekedar ditanya Minyaknya mana Berasnya mana Sembakonya mana Itu sih Kalau buat saya gitu Karena Besok 14 Februari itu Menentukan Lima tahun kita Sampai di 2029 Betul Gitu lah Dan khususnya kita lah Kalau terutama Karena kita anak muda Misalnya Kita anak muda Saya sih pengen ajak Anak-anak muda Anak-anak muda itu Gak boleh apatis Apatis itu Tidak peduli Tidak peduli Apatis itu Tidak peduli Sama yang namanya Politik Kalian gak suka Sama politik Kalian gak Mau berpolitik Itu hal yang Wajib Eh sorry Saya ralang Hal yang Sifatnya itu Terserah lo deh Kalau kalian gak Suka sama politik Itu terserah lo Tapi kalian Harus paham Politik itu apa Manfaatnya apa sih Kegunaannya apa sih Nah itu hal yang wajib Kalian tau Karena sekarang Prosesnya ini Banyak orang Pasti yang Datengnya baru Lima tahun Sekali Baru lima tahun Sekali Dia dateng Dia bawa Hal-hal apa Karena kemampuan Finansial Yang Nah Caleg-caleg Yang punya Kredibilitas Integritas Dan lain sebagainya Tapi dia Tidak punya Kemampuan Finansial Kan jadi Kalah Dengan sendirinya Gitu loh Makanya Saya agak Sedikit sedih sih Sedihnya itu ya Karena ini pertama kali Saya Diminta untuk Maju berkontestasi Biasanya itu Saya selalu Cuma jadi Tim pemenangan Banyak track record Saya dari 2007 itu Kalau di google Boleh di googling Nama saya itu Kalau bukan Rijal Rudiansa Rijal Ersutan Bagindo Kalau di google Itu banyak Banyak track record Saya Dari 2007 Sampai 2024 Sekarang Terus Maju berkontestasi Saya yang tadinya Backgroundnya Aktifis Mahasiswa Dan Pemuda Maju kontestasi Yang ditanya Rijal punya Duit apa Enggak Kan itu Sedih Sedih Bukan ditanya Rijal lu Selama 2007 Sampai 2023 Kemarin Sebagai Aktifis Mahasiswa Dan pemuda Lu udah Berbuat Apa aja Lu bantu Siapa aja Lu komentari Kebijakan Kebijakan Pemerintah Apa aja Sayangnya Masyarakat kita Kurang tuh Paham Tentang gitu Makanya saya mau Ajak Ke teman-teman Pemuda Khususnya Di Jakarta Barat Terlebih Kalidris Tengkareng Tambora Dan ini Bahkan Se-Indonesia Anak-anak muda Se-Indonesia Gitu Karena Ale ini Kan Walaupun Influencer Ale ini Hadir Dan lahir Dari Kalidris Tapi Banyak yang Lihat Ale Mungkin nanti Bukan cuma Orang Kalidris Tengkareng Tambora Tapi se-Indonesia Makanya ini Edukasi yang saya Mau bangun Gak boleh Kita kayak Betul Sekarang Waktunya Anak muda Dengan Bonus demografi Yang dimiliki Sama Indonesia Dan ini Satu kali doang Kita harus bisa Manfaatin ini Harusnya Setiap Anak muda Ketemu sama Calek Jangan tanya Abang Bapak Ibu Pakak Minyaknya mana Atau Dapat duit berapa Tapi tanya Kalau besok Jadi Mau kasih apa Buat saya Terutama Mau kasih apa Untuk wilayah saya Ayo kita Kontrak politik Silahkan Saya Kalau saya Bicara Saya siap Kontrak politik Tanda-tanda Di atas mata Ayo Mau apa Anak-anak muda Sekarang Anak-anak muda Itu Cuma butuh wadah Betul Betul banget Walaupun orang tua saya Pendatang Tapi saya lahir Dan besar di Kalidres Sama kayak Ale Lahir dan besar Di Kalidres Di Kalidres ini Banyak teman-teman Anak-anak muda Yang suka Main misalkan Balap liar Saya gak salahin Teman-teman ini Yang main balap liar Mereka ini Cuma butuh tempat Wadah Wadah Ketika Pemda DKI Bisa menciptakan Lapangan Untuk Formula E Kenapa Pemerintah Atau Pemda DKI Ini Tidak ciptakan Sirkuit Untuk drag Jadi teman-teman Balap liar Ini gak lagi Balap liar Betul Banyak bengkel-bengkel Kita itu Yang mampu Untuk mengulik Motor Sedemikian Rupa Dan lain sebagainya Bahkan kemarin juga Udah ada yang Sampai ke Thailand Itu orang Jakarta Barat Luar biasa Jakarta Barat Anak-anak muda Jaguar pride bro Iya kan Saya agak lupa lah Nama bengkelnya Apa Bukannya gak mau endorse ini Teman-teman Saya betulan lupa Tapi Saya Paham lah itu Sedikit banyak Ngerti Walaupun saya bukan Anak motor Tapi saya paham Kemudian kedua Misalkan contohnya Yang tadi Baru berjalan Saya agak miris Melihat Timnas Saya bukan miris Karena kekalahannya Bukan itu Bukan itu Ale Apa dong Tapi saya miris Indonesia Negara besar Dengan Sumber daya manusianya Yang begitu Banyak berjuta-juta jiwa Punya Timnas Yang Paling banyak Itu justru Pemain-pemainnya ini Naturalisasi Betul Kan ini kan ada Masalah di dalamnya Berarti Kalau saya balikin Ke saya lagi Berarti tingkat bawahnya Bagaimana Pelatih-pelatih Bola di bawahnya ini Pelatih-pelatih Kampung bagaimana Punya gak Desertifikasi Kalau gak punya Bikinin dong Iya dong Iya Sehingga latihan-latihan Anak-anak kampung ini Punya Hadir dari pelatih Yang sudah Tersertifikasi Kan itu tugasnya Negara itu Tugasnya PMD Sendir Misalnya kayak Ale Ale kemarin Saya apresiasi Banget lah Sudirman Fashion Week Iya Itu boomingnya Luar biasa Bukan Bukan di Indonesia lagi Bahkan Bang Di Jepang Korea Terus Saya juga sempat Apa Di interview Sama dosen Dari UI Dia S3 Ambil masker Di Belanda Bahkan Dosen di Belandanya Kenal Sama saya Dari event tersebut Berarti kan kayak Apa pengaruh Anak-anak muda Disitu tuh Sangat Wow banget Itu efek elektoral Efek elektoral Efek elektoral kan luar biasa Sudirman Fashion Week Dan kalau saya Fahamin itu kan Sudirman Fashion Week ini Itu Ale Pencetus Salah satu pencetusnya Ale Anak Kaliders Jadi Jakarta Barat ini Punya anak-anak muda Yang memang punya kompetensi Di budangnya masing-masing Cuma sayangnya Kemarin kan mungkin Dianggapnya Tidak pada tempatnya Sehingga Sudirman Fashion Week ini Dibubarkan Cuma Dibubarkan Nah ini kan tugasnya lagi nih Femda DKI Kemudian Anggota-anggota Legislatifnya juga Memberikan wadah dong Yes Wadahnya kemana Tanya dong Panggil dong Ale Siapa Iya Sudirman Fashion Week Dikenalnya banyak Anak-anak Citaim Oh enggak ini ada Ale Anak Jakarta Anak Jakarta banyak juga kok bang Anak-anak Jakarta Enggak semuanya Anak-anak Citaim Nah Kan panggil dong Iya dong Database dong Siapapun orangnya Yang Jakarta sini Panggil Terus kalian maunya gimana Kan itu sebenarnya Bisa menjadi kebijakan Dan itu salah satu Fungsinya juga Sebagai saya Talon anggota legislatif Ketika nanti Menjadi anggota legislatif Beratnya saya Cuma satu Apa Yang tadi saya bilang Kalau di dunia percalekan itu Kita masuk DCT Itu udah menang Setengah pertandingan Menang full pertandingan Ngapus Ngapus C-nya doang DT Bukan Apanya Calek Ngapus C-nya doang C-nya iya Ini yang berat Karena cuma calon Anggota legislatif Kita cuma ngapus C-nya doang calon Jadi anggota legislatif Itu kita menang full baru Tapi berat juga itu Luar biasa Banyak senior-senior juga Yang Apalagi namanya Berkopenten Termasuk yang Adalah senior saya Bang Ridho Di Dapil Sepuli Itu yang Coba Buat Apa ya namanya Memberi kesempatan Saya lah Selaku adiknya Rizal kamu bisa Kamu mampu Kodarullah ini Garis tangan lu Ketika Setelah Dia minta saya Untuk mencalonkan diri Kemudian saya telpon Papa Saya di rumah Dipanggil abang Pak Abang diminta nih Buat maju Menjadi Calek Papa waktu itu Cuma tanya pertama Partainya apa Saya sebut Partai Demokrat Dapil yang mana Kalidas Cengkaring Tambora Di daerah rumah nih Pak Yaudah ambil Saya ngomong sama Papa Tapi Pak Papa tau sendiri Abang gak punya uang Papa juga bilang sama Garis tangan gak ada yang tahu Betul Kemarin ada temen kamu Yang punya Uang Yang punya Keinginan Ambisi Kemudian dia Mendaftarkan diri Tapi dia gak masuk Artinya memang bukan Garis tangannya disitu Nah ini calek tuh Agak 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 begitu Kadang Kita punya uang Belum tentu juga Ada garis-garis tangan ini Jadi kalau buat saya Semesta menuntun Orang tua meridoi Tinggal Allah Mengkobulkan Kayak gitu Kurang lebih Kacau Kacau Gitu lah Tarik lagi yang saya bilang Ini ada Kaitan yang sebetulnya Berbicara tentang Manipolitik Banyak lah podcast-podcast Atau dialog-dialog Interaktif Sama senior-senior Yang udah duluan Menjadi anggota Legislatif lah Saya gak perlu sebut Namanya Bisa di Search Karena kita sekarang itu Era Digitalisasi Jadi mudah lah Untuk mencari itu semua Bagaimana Enggak korupsi Modalnya gede Modalnya gede Kenapa gede Karena mana politik yang tadi Makanya Kita menciptakan Politik yang bersih Hadirnya bukan dari caleknya Dari pribadinya Mas Dari masyarakat Yang bisa menciptakan itu Betul Dikasih duit Ambil Yang saya bilang tadi Ambil uangnya Jangan pilih Orangnya miskin Kan Selesai Kumaha baru dak Kan gimana Modal 5M Modal 5M Jadi anggota DPRD DKI Kemudian Gajinya berapa sih Tunjangannya berapa Kebutuhannya berapa Orang melihat Sebagai anggota DPRD ini Ini bukan lagi Ini agak Agak Kesalahan ya Kalau buat saya Orang melihat Anggota DPRD ini Menjadi Dewa Bukan lagi Bukan lagi Dewan Tapi lebih kepada Dewan Anggota DPRD ini Yang seharusnya Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Dia itu cuma Wakil kita Saya ini Wakilnya Ale Kalau besok saya duduk Bukan saya Dewanya Ale Bukan Karena saya bisa duduk Karena Ale Mempercayakan itu Kepada saya Teman-teman yang lain Juga mempercayakan itu Kepada saya Sehingga saya bisa duduk Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Bukan Dewa Bukan Dewa Bukan Kayak gitu Nah ini kan ada Apa lagi namanya Persepsi yang agak salah Iya miss Miss Persepsi lah Jadi Dewan itu Kayaknya Anggota DPRD DPRR itu Kayak Wah ini Wah Wah Iya gak bakal Wah kalau kalian gak pilih Gak pilih betul Gitu Menciptakan politik Bersihnya Hadirnya dari kali Ketika teman-teman Berbicara tentang Politik bersih Anti korupsi Ya gimana gak korupsi Kalau modalnya besar Besar Itu sih hal yang sederhana Aja sih Kalau modalnya kecil Kemudian dia masih korupsi Ya memang udah tabiatnya Tabiatnya Iya Dari bawan pabrik Nah Tapi kalau dia memang Modalnya besar Kemudian dia korupsi Ya kalau buat saya Wajar aja dia balikin moda Iya Sehingga ada proses-proses Reses Proses Kalau di DKI ini Ada yang namanya reses Ada setiap bulannya itu Kalau saya gak salah Setiap bulannya Ada namanya sosper Sehingga itu gak berjalan Dengan baik Lek Itu juga berjalan Dengan paham Ini masyarakat Digitalisasi Tapi gaya kampanyenya Masih Jadul banget Iya Lalu bos Sejujurnya Anak muda Saya selaku anak muda Ya bang Berbicara Kemarin Debat pilpres Berbicara tentang Apa lagi namanya Lingkungan Tapi kalek-kaleknya yang dibawa juga Ya Bannernya udah dilarang Gak boleh di Pohon Iya Banyak tuh Di pohon Kan kayak gitu Iya Artinya sih Ya Kita harus sadar dari badan kita sendiri Untuk menciptakan politik bersih Kayak gitu Jadi harus hadirnya dari kita sendiri Tapi kalau buat saya Kalau dikasih uang Dikasih sepako Silahkan ambil Ambil Tapi pilihannya Lagi hati nurah hati Itu juga Saran saya ya Miskin kan okno-okno Iya Iya Gokil 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 Itu Dan Segitu guys Perbincangan kita kali ini Tentang di dunia politik Dan Semoga temen-temen Temuran gue Atau masyarakat-masyarakat Di luas sana Jadi Kayak Terbuka gitu Pemikirannya bahwa Semuanya tuh Gak selalu tentang uang Dan Bener kata Bang Rijal Kalau misalnya Kalian memilih Calon legislatif Tapi Dengan Uang gitu Tidak pada Kayak Apa namanya Bang Kayak Kemampuan naik 5 tahun ke depan Mau jadi apa Negara ini Tujuh-tujuh Dan Thank you banget Buat Bang Rijal Udah Mau diajak ngobrol Secara personal Dan Gue juga Agak kaget gitu Bang Kalau misalnya Bahwa Gak ada caleg Kayak Secil ini Kan biasanya kan Kita Ngeliat caleg tuh Kayak Ada Kayak ada batasan Gitu Bang Gak Gak sesatai itu Saya punya tagline itu Mudah bergerak Bermanfaat Tanpa sekat Wow Makanya yang tadi Agak bilang Saya juga suka lucu Ketika orang Dia mencalonkan diri Dia baru jadi caleg ini Kemudian hadir Ketemu masyarakat Masyarakat Sampai salim-salim itu Saya miris sendiri Karena mereka-mereka itu Termasuk saya ini Calon wakil kalian doang Saya bukan dewa kalian Tapi saya cuma Dewan kalian Untuk mewakilkan suara kalian Menyampaikan aspirasi Di bangku parlemen 2007-2023 kemarin Saya menyampaikan parlemen Di parlemen jalanan Sebagai aktivis mahasiswa Dan pemuli Ini saya cuma pengen Pindahin doang Yang tadinya saya Biasanya demo Di jalanan Saya mau sampaikan Aspirasi ini Di bangku parlemen Itu aja Cuma itu Simpel itu guys Dan Buat teman-teman juga Jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube gue Dan Comment Dan like juga Buat Bang Rijal Yang mau disampaikan lagi gak nih Ya kalau Misalkan Semua teman-teman Yang nonton ini Sepakat Dan sepemikiran Dengan saya Artinya Artinya saya siap Untuk menjadi Perwakilan Dari teman-teman semua Saya siap Untuk mengadakan Kontrak politik Dan lain sebagainya Untuk menjadi Wakil Teman-teman semua Di bangku parlemen Nanti Silahkan 14 Februari Nanti Khususnya Buat Gen Z Dan kaum milenial Yang umurnya Itu masih Di 17 Sampai 40 tahun Milenial itu Iya Oke Bisa pilih saya Saya Caleg di Dapil 9 Jakarta Barat Nomor Urut 8 Dari Partai Demokrat Nama saya Rima Jangan Jangan lupa guys Gue nanya gak Oke Gue mau nanya Sama Sama Bang Rian Oke Apa itu Kalau ini kan Ali kan Terlaksud dari Berlaku Passion Dan juga Bangkan Yang mau jadi Caleg kan Menurut Abang-abang kedua ini Passion ini Sudah Ngaruh gak sih Atau Berdampak gak sih Atau Malah Kayak Wah Lu gak cocok Kayak Ada Lu gak boleh Kayak gitu Punya tampilan Kayak gitu Buat Semua orang Termaksud Ya Calon legislatif itu Atau presiden Atau calon apa Gitu Menurut lu Gimana sih Bicara tentang Passion Boleh gak sih Kayak Misalkan Bang Rian Ini Caleg ini Menggunakan Fashion-fashion Yang Kayak Misalkan Cintai produk lokal Terus Pake fashion-fashion Yang kayak ale Gimana Boleh gak sih Atau Kayak gimana Tanggapannya Oke Dan Ini Untuk Mau dijawab Bang Rijal dulu Apa saya dulu Bang Saya dulu mungkin Oke boleh Bang Rijal dulu Karena sebetulnya gini Kalau Pertanyaannya itu Saya tanggapin Pertanyaannya tadi Terkait Penggunaan Produk lokal Itunya aja ale Oke Saya tanggapinnya itu Kalau Buat pejabat Menggunakan produk lokal Itu seharusnya Menjadi suatu Keharusan Keharusan Jadi Gue coba Jawab Di Rana Ketika tadi Berbicara tentang Bagaimana sih Pejabat Public Menggunakan Produk-produk Lokal Kalau buat saya Itu hal yang wajib Seharusnya Karena Bagaimanapun ceritanya Ada sejarah Berbicara Tentang China China itu Sekarang Kalau kita lihat Dia sukses Alek Di segala penjuruh Bahkan internetnya Dipunya sendiri Iya Gitu kan Artinya Cintai produk lokalnya Dia Gitu Ketika berbicara Tentang Negara Tirai Bambu Itu kan Batasan yang Dia lakukan Untuk membatasi Produk dari luar negeri Masuk Tapi dia Keluarkan dulu Dia ciptakan Produk-produk Digunakan Sama masyarakat Indonesia Sebetulnya bisa Untuk hal seperti itu Sangat bisa Karena jumlah Penduduknya Kita besar Banyak orang-orang Indonesia Yang malah dipakai Di luar negeri Karena dia tidak di Kurang dihargai Jadi itu Makanya kalau Pejabat pakai Produk-produk dalam negeri Kalau saya bilang Kalau perlu dibentuk Aturannya Kita bentuk aja Harus Karena itu salah satu fungsi Legislatif Membuat aturan itu Ya gitu Kenapa Enggak Jangan Produk-produk luar mulu Iya Biar yang luar Yang dalam negeri Juga bisa berkembang Kalau Saya punya produk Dalam negeri Ale yang pakai Selaku influencer Itu kan juga Teman-teman yang lain Nanti ngeliat Keren ya Ale pake Kalau saya sih itu Cuma Fokus ke fashionnya Mungkin Ale lah Yang berkonten Untuk berbicara tentang itu Silahkan Ale Nah untuk Gue pribadi Mungkin Kurang Pak Alham Atau kurang tahu Tentang Bertata cara Berpakaian Untuk calon Anggota legislatif Ya Bang Mungkin Bang Rizal Bisa Lu jawab Ada gak sih Bang Kayak Peraturan-peraturan Kayak contoh Gak boleh pake-pake ini Pake-pake ini Gak ada sih Gak ada Bebas Berarti bebas Yang penting sopan Yang penting sopan Nah itu yang pertama Dan kebetulan Untuk tadi Apa nih Bang pertanyaannya Boleh gak sih Tadi kan udah Pandangan Pandangan Tentang Anggota Tentang Ale Pandangan Tentang kita nih Pandangan tentang fashion itu Gimana sih Oke Apa sih keuntungannya fashion itu Ale lah Posisi Ale makanya Untuk keuntungan fashion Di dunia Eh di Indonesia gitu Di Indonesia sendiri Menurut saya pribadi Itu Apa ya Bang Apalagi Orang-orang Siapa sih yang gak pake baju sekarang Gak mungkin dong Dan Untuk pengaruh Pengaruhnya Di perekonomian Indonesia itu Dan Bidang fashion itu Sangat Besar gitu Bang Apalagi Kita juga punya Tempatnya sendiri Di Bandung itu Saya punya komunitas Anak-anak fashion Yang mereka Cukup explore gitu Dalam dunia fashion Dan Masing-masing mereka punya Usaha di dunia fashion Dan itu Bisa Ada bahkan Satu temen saya Sampai Keluar negeri gitu Di bidang fashion Jadi Menurut saya pribadi Di dunia fashion itu Apa ya Bisa Mempengaruhi Perekonomian di Indonesia Terus juga untuk Brand-brand lokal sendiri Sekarang Udah banyak gitu Yang explore Udah banyak yang Silahnya apa ya Yang bagus-bagus Kualitasnya Berani bersaing lah ya Betul Dan gak kalah juga Harganya juga Menurut saya Lebih murah Jauh lebih murah bahkan Jadi gitu Berani konten-kontennya Malah kayaknya Jadi duta thrifting Drifting iya Dan itu juga Nah betul Dan thrifting juga Salah satu cara Untuk kita Mengurangi Fast fashion bang Mengurangi Pakaian cepat Bisa dibilang ya Pakaian cepat Seperti apa Kayak Contoh kita membeli pakaian Karena mengikuti trend Contoh Jadi setelah trend itu habis Itu bakal Gak dipakai Atau dibuang Dan thrifting Adalah salah satu cara Untuk kita Mengurangi Fast fashion Dan Mungkin bisa Untuk Bang Rijal nih Kayak Bisa apa ya Memberi Saya khususnya pribadi Tempat Kayak Jadi Apa ya Sepertinya Peluang Nah peluang ya Untuk Di dunia thrifting gitu Seperti itu Mungkin ya Karena Sebetulnya Ada Beberapa juga Aturan yang Sepertinya Melanggar juga Untuk Tapi Ya mungkin kan Ini aturan-aturan Ini juga Kenapa Dilanggar Ada sebab dan ada Nah Kita kan harus Tahu dulu Bagaimana sih Apa sih Sepatnya Dan apa sih Akibatnya Karena mungkin Kemarin itu kan Ada sedikit Larangan Karena berbicara Tentang Corona Nah iya Jadi barang dari luar Masuk ke dalam Kan kayak gitu Cuma kan Mungkin hal thrifting Ini bukan hal yang Baru di Indonesia Bukan hal yang baru Cuma larangannya Baru ada Terjadi Mungkin karena Kemarin proses Ada Corona Iya Jadi barang yang di luar Takutnya Membawa Membawa Kan kayak gitu Cuma mudah-mudahan Besok ke depannya Ada hal-hal Yang tidak Membatasi Dan menjadi Sebab itu Sehingga Bisa tuh Yang mungkin Yang Ale bilang tadi Karena kalau saya Kurang paham tentang fashion Makanya bicara fashion Saya lempar ke Ale Tapi Ale tadi Saya dapat Masukan dari Ale Berbicara tentang Fast fashion Gitu kan Yang Orang beli baju Karena kekinian Kemudian besok Ini kan menjadi Masalah Berdampak juga Artinya Sebab Akibatnya Setiap masalah itu Pasti ada Setiap Apa yang kita Jalanin itu Harus ada Dan tinggal bagaimana Kita mensiasatin Tapi kalau buat saya Lebih kepada Yang tadi sih Bagaimana caranya Kita sebagai Anggota Legislatif Memberikan ruang-ruang Berekspresi Untuk Teman-teman Anak-anak muda Yang punya Kemampuan Dan Kapasitasnya Masing-masing Entah di bidang Sepak bola Entah di bidang Fashion Kayak Ale Entah di balap liar Yang tadi saya sebut Entah di olahraga Olahraganya Kayak gitu Artinya kita harus Siapin Gitu loh Kita harus siapin juga nih Bagaimana pelatihnya Sertifikasinya Gimana Dipermudah dong Hadirkan Siapa Pelatih Untuk menciptakan Pelatihnya Training of Trainernya TOT-nya Bentuk Sertifikasiin Jadi banyak nih Kalau berbicara bola Jadi banyak nih Pelatih-pelatih bola kampung Itu juga bersertifikat Kayak gitu Jangan cuma Jadi pelatih bola kampung Kemudian Nanti dia Gak bisa juga Apa lagi namanya Memberikan ruang Atau kesempatan Untuk Anak didiknya Menjadi Pemain Yang levelnya Di atas itu Level Level up Kayak gitu loh Tapi kalau Training Training Of trainer Untuk Pelatih-pelatih ini Diciptakan Sertifikasinya Dibentuk Sehingga kan Rekatau Rusnya nih Anak umur sekian Udah bisa Nanti bisa ikut Di liga ini Jadi Jadi besok Di timnas Indonesia Nggak ada lagi Naturalisasi Begitu Agak aneh juga Ini Kalau berbicara Tentang sepak bola Pemainnya Sebelas Kebanyakan Orang Kebanyakan Naturalisasi Walaupun Dia nikahnya Sama orang Indonesia Tapi kan Pasti banyak Kau Buat saya Benar-benar Pemain-pemain kampung Tarkam-tarkam Ini banyak Yang lebih bagus Ini Petu etnis Potensi Ini harus Kita kembangkan Harus kita lirik Dan harus Kita kasih ruang Kayak gitu Jadi jangan Pakai orang luar Jumat Gitu Itu balik lagi Ada yang Mau disampaikan lagi Udah Itu aja sih Terima kasih Yang penting Buat saya Politik sekarang Itu Ini momentum Lima tahun Sekali Jadi berbeda Pendapat itu Hal yang biasa Karena bicara Politik ini Berbicara tentang Kepentingan Tapi lebih kepada Bagaimana caranya Kita menciptakan Politik bersih Itu sih Kalau buat saya Jadi Pesan saya Silahkan Teman-teman Yang nonton Ini Abang-abang Kakak-kakak Pempo Semuanya Punya Pandangan Dan fikirannya Saya sendiri Kalau sepakat Sama saya Tinggal Cobles Nomor 8 Dapil 9 Rizal Oke teman-teman Segitu dulu Obrolan kita berdua Dan kalian boleh Comment next Gue bakal undang Siapa lagi Dan jangan lupa Buat support Channel youtube Gue dengan cara Subscribe Like dan comment Terima kasih Bye 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 Terima kasih.